Jangan lupa tombol subscribe like and share Nah, lima ada percobaan, ujian Lalu meningkat lagi level makamnya Jika kita berangsur-angsur Telah dapat menghilangkan selain Allah Dari hati kita Mulai bergamatan menghilangkan yang lain Menghilangkan anak, bini Bini jangan dibuat di hati Kadang muat, rusak hati Kegenalan dibuat Bini, anak di samping Suami, anak di samping Rumah, anak di tanah Duit, anak di barangkas Pahuman, anak di tanah Hati kita hanya lawan Allah Berangsur-angsur, sudah menghilangkan di hati Makhluk dunia, tidak ada Allah Mengatakan riadah amalan kita dikir Allahu Allah Napas, Allahu, 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 Allah, Allah Jikir Allah, terus diadah naqsa dan dia Allahu Allah Ini berangsur-angsur, sudah Berarti kita sudah melihat lebih levelnya tinggi di hadrat Allah Kemudian puncaknya Jika kita telah menerima secara ikhlas Segala ketentuan Allah atas kita Baik yang ne'mat, manis, atau yang pahit Berarti pintu reda telah dibuka Allah buat kita Menerima apa saja, nikmat sedikit disyukuri Dapat cobaan Reda menerimanya Dan itulah pintu yang agung, sempurna Dan mulia Itulah seorang alim besar, tasawuf yang bernama Abdul Wahid bin Zaid Radiyallahu'an Dia berkata Reda adalah pintu Allah yang agung Reda adalah tempat istirahat hamba-hamba Allah yang mulia Dan reda adalah surga hamba Allah dunia ini Jadi kita lapang, reda menerimanya Ujar Allah dalam hadis kudusi Innali anallah La ilaha illa ana Aku ini Allah, ada Tuhan selain aku, ya Allah Ta'ala Aku jadikan kebaikan dan kejahatan Maka beruntunglah Buat orang-orang yang aku jadikan dia untuk kebaikan Maka aku alirkan kebaikan tersebut kepada batang tubuhnya Sampai kepada seluruh anggota tubuhnya dan tangannya Untuk berbuat baik Allah dalam menggerakannya Dan kecelakaan, ya Allah Bagi orang-orang yang aku jadikan dia untuk kejahatan Aku alirkan kejahatan itu atas kedua tangannya Lo timbul dia berbuat dosa dan maksia Inilah yang diungkapkan oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Dibatang oleh Ad-Darukuni Ad-Darukuni Dimana dijelaskan disini Barang siapa Yang ingin mengetahui Bagaimanakah keadaannya di sisi Allah Palianzur ma lillahi indahu Maka hendaklah ia melihat Dalam hatinya bagaimana keadaan Allah pada sisinya Jadi di hati Di hatinya yang mengandang Allah Apakah mau tamakan Allah dari yang lain? Mana banyaknya Allah apa makhluk Mana banyaknya Allah apa dunia Di siapa yang hendak melihat bagaimana maqamnya dihadrat Allah Lihat di hatinya seorang ini Bagaimana Allah Bahkan selalu diingatnya di tujuhnya Dicintainya Dan diingatnya siang dan malam Bangunnya, guringnya, berdirinya, berabahnya, duduknya Allah 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 Sesungguhnya Allah Ta'ala Menempatkan si hamba Yungziluhul abdu min nafsihi Allah menempatkan hamba itu Di sisi Allah Tergantung dengan kaya apainya Menempatkan Allah pada dirinya Amun Allah di atas segala galanya Allah tujuannya Allah segala galanya Inilah makamnya Muqarrabin Ini saja barangkali Kajian kita Sore ini Mudah-mudahan Allah meninggikan Memakamat hati kita Bertahap meningkat Meningkat Sehingga kadang lagi memandang yang lain Yang dipandangnya hanya Allah Memandang diri Memandang alam oleh Allah Dalam tujuannya Adal Allah dalam pikirannya Allah lamparasi Siang malam Hatnya tertuju ke hadrat Allah Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton, subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton, subscribe, like, and share